Hai wah ini Satuan saya sayang sekali Jawa Tuan saya ini bekas dongkelan ini tapi kelihatannya agak dibawa pulang sama orangnya wah sayang sekali ya untuk bagian bawahnya bonggolnya ini kelajatannya ini ditanam berdiri aja soalnya cocoknya kurang lebih seperti itu oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo salam satu oke pada perburuan kali ini untuk lokasinya kurang lebih seperti ini ya jadi ini di kebun tebu atau istilah disini tanah tegalan ya jadi saya mau coba berburu di sekitar sini mudah-mudahan untuk perburuan kali ini saya saya bisa mendapatkan jenis bahan bonsai yang bagus ya yang bagus jadi untuk perburuan kali ini saya mau berburu antara dua macam ya kalau nggak serut ya lantana jadi saya mau coba cek sini mudah-mudahan dan ada jenis bahan bonsai yang bagus yang bisa saya tunggu oke tolong terus perburuan jaya bonsai kali ini oke saya tunggu saya jadi untuk lokasinya kurang lebih seperti ini saya mau coba berburu di tanah tegalan ini ya kalau di tempat saya ini namanya tegalan sawat bonsai ya karena tidak ada airnya jadi cuman mengharap dari air hujan aja ya sekarang sini ada bunga dari bahan bonsai lantana ya sangat keren sekali sawat bonsai kalau sudah berbunga nah depan saya ini juga sudah ada serut mohon maaf ya jika agak terganggu untuk suaranya ya karena angin anginnya sangat kenceng sekali sawat bonsai disini ini serut sawat bonsai ya di alam liar kurang lebih seperti ini daunnya saya akan coba cek lagi untuk lantananya lantana juga sama serut itu serut yang yang ini lantana jadi tunggolnya mungkin jadi satu banyak sekali disini untuk jenis bahan bonsai serut dan juga lantana sawat bonsai ya oke saya akan coba cek sekitaran sini mudah-mudahan ada mati yang bagus ya Oh kelihatannya ini bekas mendongkel sawat bonsai ya tapi udah lama kelihatan ranting-rantingnya ada kering oh ini wah ini satu ya sayang sekali sawat bonsai ini bekas dongkelan ini tapi kelihatannya kadeh bawa pulang sama orangnya wah sayang sekali ya ya sawat bonsai ya ini bekas potongan lama saya bisa lihat sendiri ya ini saya juga enggak tahu siapa yang dongkel atau gimana kok kadeh bawa pulang ya ini juga daunnya ini masih hijau sekali kemungkinan ini kemarin sawat bonsai ya yang ambilnya ini kemarin tapi kenapa kok kadeh bawa pulang kalau enggak suka mending ya kau sedih dong ke satu-satunya ya soalnya untuk jenis bahan bonsai serut ini sangat sulit sekali untuk hidup Nah jadi seperti ini ya kita potong kita tancapin lagi itu untuk kemungkinan hidup itu sulit ya nah 50% lah untuk kemungkinan hidup jadi sayang sekali sedangkan di rumah saja ya sawat bonsai pasti juga sudah mengalami yang untuk jenis bahan bonsai serut jika kita tanam kita rawat di rumah saja itu kadang itu mati sawat bonsai apalagi digeletakin di tanah tegahan kering seperti ini sangat disayangkan oke mungkin akan saya saya bawa juga saya bawa pulang aja ya sayang akan saya tata juga nanti saya akan coba cari mudah-mudahan ada yang bagus oke Oke sahat bonsai sayang sekali ya jika kakak dibawa pulang ini nah mending saya bawa pulang aja kelihatan ini bagus ini sahat bonsai ya coba nanti sahat bonsai lihat jika sudah dipotongi pastinya sangat keren sekali ini Alhamdulillah dapat cuman nemu aja mungkin orangnya beda selera aja sehat bonsai ya Oke saya akan coba cek yang itu sehat bonsai ya deketnya lantana akan saya cek mudah-mudahan motif dan bonggolnya keren selamat menikmati selamat menikmati oke sahabat bonsai ya rantingnya sangat keren sekali jadi bagian bonggol ini lebih besar daripada yang atas ini yang bikin keren itu ya pastinya ya mudah-mudahan setelah keangkat bisa kelihatan motifnya itu lebih bagus lagi soalnya ya untuk bagian bawahnya bonggolnya ini ini kelajantannya ini ditanam berdiri aja soalnya cocoknya kurang lebih seperti itu Hai Oke saat masanya akan saya coba sedikit kali lebih dalam dikit terus saya potong selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke soal bose akhirnya kena juga jenis bonggol serut yang ukurannya nggak terlalu besar ya karena tadi sudah dapat ya habis didongkain sama orang tapi nggak apa-apa saya dapat dua kali ini oke saya akan saya tata dulu biar kelihatan motifnya lebih bagus lagi motif seperti ini kira-kira nantinya seperti apa habisnya ya oke saya akan saya potongin yang barusan saya tonggel ya yang barusan saya tonggel ya oke 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati